Bobotoh meminta dirut Persib mundur Bobotoh nampaknya kecewa dengan berita hengkangnya Luis Mila dari Persib Bandung Menurut para Bobotoh, perginya Luis Mila adalah kehilangan terbesar Persib Bandung Usai ditinggalkan oleh Roberto Carlos Mario Gomez Untuk itu Bobotoh justru seolah mengugah Teddy Cahyono untuk segera mundur Dari manajemen PT Persib Bandung bermartabat Usai Luis Mila resmi mengundurkan diri Hal tersebut nampak dari komentar para Bobotoh di unggahan akun Twitter Persib Bandung Sabtu 15 Juli Luis Mila menyampaikan apresiasinya untuk semua pihak yang membantunya selama bekerja sama Cuit Persib Sembaring menyematkan foto si mantan pelatih dan langsung mendapatkan banyak tanggapan warganet Banyak di antara Bobotoh menyampaikan kecuriganya terkait intrik di dalam manajemen PT Bandung bermartabat Makin kesini makin males lihat intrik di Persib Bagi A yang ditinggal Gomez dan Luis Mila adalah dua kehilangan terbesar Persib di era PT Bandung bermartabat Komentar lain menuliskan Mila pengennya 23 pemain untuk musim ini Tapi manajemen gak bisa keluarin pemain yang gak diinginkan Mila Dan didaftarin tanpa persetujuan Luis Mila Akhirnya ada kecemburuan antar permain Berujuk gak kondusif di locker room Persib Intinya manajemen tidak baik Tulis komentar lainnya Di root Persib buka suara pelatih lokal ikut mundur Kejutan seakan tak berhenti datang dari sekuat Persib Bandung Jelang pekan keempat Liga 1 2023-2024 Usai tiga sosok Sepanyol mundur pada akhir pekan lalu Kini gelaran satu pelatih lokal yaitu Bayu Ekasari yang memilih mundur dari Persib Bayu Ekasari memutuskan mengikuti jejak Luis Mila Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez untuk mundur dari Persib Dengan demikian posisi setelah pelatih Persib semakin berkurang Dan hanya menyisakan Yaya Sunarya, Lui Jin Ho, Pasos, dan Ima Daiwi Rawan Sebenarnya pria yang akrab di sapa Bang Bes itu sempat diplot untuk membantu Yaya Sunarya Sebagai karatekar Hanya saja Bang Bes memiliki keputusan lain Saya didatangkan ke Persib atas rekomendasi Luis Mila Atas pertimbangan itu saya memutuskan untuk mundur juga Terima kasih untuk manajemen Persib yang telah memberikan kepercayaan Kata Bang Bes Sementara itu manajemen Persib menghormati keputusan yang diambil Bang Bes Meski tergolong sangat singkat Dirut Persib Bandung Teddy Cahyono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Bang Bes selama ini Kami menghormati keputusan pilihan Bang Bes Terima kasih atas segalanya dedikasinya selama ini Kata Teddy Cahyono Persib Bandung pulangkan pemain asal Sepanyol Nasib Tironi Del Pino Pemain asing baru Persib benar-benar tak mujur Tironi langsung mengalami cedera tendon Achilles Pada laga debutnya di Liga 1 2023 Saat pertandingan Persib versus Madura United 2 Desember Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan Ia akhirnya dipulangkan ke Sepanyol Untuk menjalani pemulihan di sana Dokter tim Rafi Ghani memberikan penjelasan bahwa pulangnya Tironi ke Sepanyol Bukan karena sang pemain tidak percaya kepada tim medis yang berada di Persib Namun hal tersebut adalah keputusan terbaik untuk pemain agar bisa secepatnya sembuh Waktu itu pernah diberitakan saya terus terang sedikit ada bahasa yang kurang pas Karena diberitakan bahwa Tironi dipulangkan ke Sepanyol untuk mendapatkan pengobatan di tempat yang dipercaya Kata Rafi Kami seolah-olah tidak percaya Jadi pertimbangan kami mengembalikan Kami seolah-olah tidak percaya Jadi pertimbangan kami mengembalikan Tironi ke negaranya Karena cederanya kemungkinan penyembuhannya agak cukup panjang Agak memakan waktu berbulan-bulan Terang Rafi Untuk mempercepat penyembuhannya dan menjaga mental dia Akhirnya kami sepakat untuk mengembalikan Tironi ke negaranya Untuk pemulihan cedera Tandon Achilles supaya dimotivasi dengan orang terdekatnya Mungkin istri dan anak-anaknya jelas Rafi Vietnam jawab Pak Hang Seo ke Persib Nama Pak Hang Seo yang kini berstatus mantan pelatih kepala timnas Vietnam menjadi buah bibir di Indonesia Namun tersebut terangkat usai Louis Milab Heng Kang dari Persib Bandung per 15 Juli 2003 lalu Pembicaraan keterburukan Persib Bandung yang tidak pernah menang dalam 3 pertandingan Pertama Liga 1 Indonesia menjadi salah satu hal yang dibahas Secara spesifik Persib Bandung Memperpanjang rentetan laga buruk yang belum pernah dimenangkan di Liga 1 musim 2023-2024 Dalam 3 babak pertama mereka selalu imbang melawan-lawannya Tulis media Vietnam The Tao 247 Tak hanya itu mereka mengutip salah satu akun TikTok yang melakukan polling sederhana Terhadap tiga namat pelatih untuk bisa melatih Persib Bandung Menggantikan mantan pelatih timnas Indonesia itu Tercatat hasil yang cukup mengejutkan ketika fans Indonesia secara serentak mendukung perekrutan pelatih Pak Hang Seo Dan menilai bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia saat memimpin Persib Bandung Tulis media Vietnam itu Sosok Pak Hang Seo pun kemudian memenuhi pemberitaan media di Indonesia Yang memabarkan prestasi pelatih asal Korea Selatan tersebut Namun ternyata Pak Hang Seo tidak bekerja untuk tim lain sejak meninggalkan tim nasional Vietnam Setelah piala AFF 2022 tulis media Vietnam tersebut Terima kasih telah menonton